Meski harga kedelai mengalami kenaikan signifikan, para jin tahu tempe di Dusun Sumber Mulya Kepek Wonosari, Gunung Kidul tetap berproduksi. Harga kedelai impor yang semula hanya Rp6.000 per kilogram, kini naik menjadi Rp9.250 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini mulai dirasakan oleh para pra jin tahu tempe di Gunung Kidul sejak satu bulan terakhir. Akibat kondisi tersebut, seorang pemilik usaha pembuatan tahu tempe terpaksa merumahkan 50 persen pegawainya untuk sementara waktu. Pra jin juga mengurangi ukuran tahu dalam satu cetakan, dari semula menggunakan 2,5 kilogram kedelai, kini hanya menggunakan 2 kilogram. Kondisi tersebut terpaksa dilakukan sebagai upaya menekan kerugian akibat naiknya harga bahan baku kedelai. Walaupun membuat tahu lebih banyak, juga hasilnya sama yang sedikit saja. Secara pengurangan karyawan dan lainbagainya, karena uangnya habis untuk bayar karyawan juga, sehingga jelas seperti itu. Nah, sekarang itu harga kedelai dari yang semula berapa, sekarang berapa Pak? Dari sebulan yang lalu, 7 ribu, mungkin 6,5 sampai 7 ribu, sekarang mencapai 9,2.50. Sehingga jelas pada dasarnya, kami mengurangi bahan bakunya dari tadi satu papan atau berapa gitu, 2,2 menjadi 2 kilogram. Sebelum harga kedelai naik, pra jin mampu menghabiskan 2 kuintal kedelai per hari, namun kini hanya memproduksi 1 kuintal kedelai. Para produsen berharap kepada pemerintah segera turun tangan, guna menstabilkan harga, agar usaha produksi tahu tempe tidak gulung tikar. Dari Gunung Kidul, Kismaya Wibowo, Ainews, melaporkan.